kan saya suka berulang supaya temen-temen wah ini akhirnya acara kita nanti sangis karena musiknya udah saya setelah di luar oke jadi temen-temen orang buntah itu sebenernya patah sebuah-buah banyak apa bapak ibu bayangkan sejak kecil saya tidak pernah melihat orang tua saya saya tidak pernah melihat orang tua saya bapak ibu bayangkan masyarakat ini saya tidak bisa membaca tidak bisa menolong itu berjalan saja saya harus dituntun saya tidak bisa belajar seperti hal yang teman-teman saya bagaimana dengan pekerjaan saya tidak akan mengantor tidak tahu menerima saya bagaimana dengan jodoh saya kenapa hidup saya seperti ini seperti ini seperti ini seperti ini seperti ini oke harusnya Tunga Nero itu berapa ya itu ya kan tapi hari ini bener-bener kayaknya enggak alhamdulillah saya berapa enggak 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 orang terudah tahu ada upload ya iya kebukaan ini dong aduh lihat temen-temen jadi saya mau tanya nih karena jika pasti matematikanya jago-jago kalau kita bandingin orang buta seperti saya ya karena saya tidak bisa melihat saya bilang saya ini grup kegelapan ya kan karena Pak tidak bisa melihat benar-benar di hadapan saya insya Allah terang matanya maka saya seru sebagai grup keterangan keterangan nah kira-kira kalau kita bandingkan siapa yang lebih beruntung apakah grup kegelapan atau grup keterangan kelapan atau keterangan ini keterangan sebenarnya grup keterangan lebih untung kenapa? banyak hal yang orang buta ini tidak bisa lakukan tapi temen-temen bisa lakukan tapi sering kita jumpai malah banyak orang-orang dari dulu keterangan tidak produktif banyak orang-orang yang ada di dulu keterangan mereka mendekat di dalam penjara ya kan nah pertanyaan yang berikutnya adalah berarti sama dong kesempatannya kesempatan untuk menjadi orang yang baik dan kesempatan untuk jadi orang yang bulu saya percaya disini temen-temen semuanya ingin menjadi orang yang baik maka harapan saya semoga cerita saya ini bisa jadi inspirasi untuk temen-temen semua oke saya lahir waktu itu tidak menangis bukan dari super ya ternyata saya lahir tidak menangis itu karena saya tidak bisa membedakan antara yang di dalam rangin dan di luar camin jadi saya gak tau tuh ya sampai saat ini saya gak tau merah, putih, hijau jadi kalau saya nyanyi tuh bahwa lagi perangina orang kabinanku mohon gitu saya mohon sama diri saya ya tidak pernah saya gak tau gitu kan wah istri saya aja kata sama saya mas istrinya cantik kayak Arisa Pohan gitu saya gaya ya Arisa Pohan aja gue gak tau ya terus yang nyanyi saya orang buta bilang pokoknya cantik tidak punya panjang oh iya istri saya pake jila kan begitu selesai ini akan nikah resepsi pulang ke rumah sama kesempatan kan saya jelajahi gitu ini pagi pokoknya mereka oh iya akhirnya panjang jadi anak tulisnya saya panjang berarti santai tapi saya ingat putih anak panjang juga kan bener kan ternyata insyaallah ya isi saya cantik itu saya gak tau ya saya gak tau panjang cantik ganteng cantik saya gak tau gitu nah temen temen pertanyaan yang ini saya dikat adalah kalau orang buta bisa sukses berarti orang yang lihat bisa lebih sukses atau tidak wah tentu saja ya tentu saja kenapa sesungguhnya yang ada dalam diri kita ini ya adalah bukan kelebihan atau kekurangan saya menganggap ini adalah ciri khas oh iya saya buta matanya ini ciri khas saya bagus gemuk atau kurus 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 kebalikannya bucit bucit itu tidak ada kurangan tak ciri khas gimuk ya bumer nah gemuk juga ya enggak gemuk banget gemuk banget ini ciri khasmu dari jalan-jalan kekurangan ciri khas saya ini ya maknanya itu akan menjadi sebuah kekurangan dan kelihatan tergantung diri diri kita kenapa ada orang buta yang gak sukses ada juga yang sukses demikian juga karena orang yang visinya sempurna ada yang sukses ada yang tidak tidak sukses ketika saya pertama kali dilahirkan satu hal yang dikatakan oleh orang tua saya adalah mereka sendiri ya tentu semua orang ingin punya anak yang sempurna tapi satu hal mereka selalu bertandangan positif ya bagaimana caranya orang tua saya mengajarkan saya untuk selalu banyak-banyak mengucapkan terima kasih dan ini makanya yang saya terima jadi terima kasih menurut orang tua saya ini adalah kita menerima lalu mem ada yang menurut orang tua jadi tidak jadi tidak jadi tidak saya bayar 5 ribu, saya bayar 50 ribu dia gak ada pemalian kan gitu besoknya saya ulangi lagi, saya bawa lagi ya ya ini ya berberima kasih teman-teman dan alhamdulillah ini memudahkan hidup saya saya dikasih Allah ruta, ya terima kasih setelah saya terima, saya harus memberi ya itu kenapa saya berprofesi sebagai panggil speaker, sebagai penulis buku ya saya berkarya memang untuk mendapatkan keuntungan juga mendapatkan COVID, tapi niat utama saya adalah setelah saya menerima saya memberi maka kalau teman-teman barangkali disini sebagai sales ya, sebagai sales ya, maka anda tidak hanya menerima, tapi juga tidak membeli jadi niatkan ini untuk membantu orang lain mereka yang mungkin belum bisa ngambung atau belum bisa mengisikan uangnya, kita berikan penyelan kepada mereka, oh ini baik untuk masa depan jadi, kuci sukses yang diriakan orang keluar saya yang pertama adalah selalu berterima kasih apapun tujuannya ya, bahkan ketika ada hal-hal yang buruk yang saya alami gitu kan kadang saya rekojek, ada juga yang bisa ngomong pas-pas, itu kok buat perumpahan tidur gitu ya, saya gak baper, justru saya mengucapkan terima kasih kenapa karena anda buat saya mendapatkan sedikit mahal hari ini gitu kan ya ini, poin yang pertama adalah saya berterima kasih insya Allah teman-teman akan merasakan ya, perubahan apakah akan membuat masalah teman-teman berkurang? tidak, tapi setidaknya untuk menjalani masalah kita bisa menjadi lebih mudah saya berterima kasih Allah sudah berikan saya istri sudah berikan saya anak gitu sudah berikan saya perkhidmatan ini saya syukuri saya sangat syukuri walaupun memang mungkin perjuangannya jauh lebih berat seperti itu poin kedua yang diajarkan oleh orang tua saya adalah utamakan pendidikan ya, itu kenapa saya sekolah teman-teman tidak ada yang namanya itu diizinkan oleh ibu bapak saya kecuali sakit untuk bolos tidak diizinkan oleh orang tua saya untuk bolos oleh sakit kenapa? karena orang tua saya sangat menghargai waktu kapan ada kesempatan belajar harus belajar ini yang kemudian membuat saya menjadi orang yang senang belajar karena yang paling memudahkan buat saya adalah membaca untuk mendapatkan ilmu akses informasi itu dengan membaca saya sekolah di SLB itu sampai usia kurang lebih 13 tahun jadi sampai kelas 9 SD saja tapi mulai SMT sampai kuliah saya di sekolah umum jadi sekolahnya itu di sekolah biasa saja dan disinilah pendidikan ini saya kuali kerjasama dengan orang tua nah yang ketiga ini saya tertarik ini tapi soal perampilan karena ada orang pepatah mengatakan bukan jangan menurutkan buku dari penutupnya tapi seperti itu atau tidak ya orang menurutkan Anda dari pandangan pertama kecuali kainnya teman-teman orang yang buka semua itu oke pakai baju bawang belum pun tidak masalah kita perhatikan teman-teman banyak rekan-rekan Tunda Dekra ini tidak perhatikan fisiknya tidak perhatikan pengampilannya orang tua saya berkeras ibu saya itu nangisir karena banyak orang tua tidak nangisir baju harus napi ini berhubungan dengan karakter nanti saya akan bahas Diajarin tuh Sampai puyan saya sama ibu saya Saya kan gak bisa bayangin Kalau jeansnya hitam Bajunya putih atau kembang-kembang Sepatunya Sampai bingung kenapa Gak ada nyota saya itu Warna-warna kayak gimana saya gak tau Tapi saya harus belajar Ibu saya itu ajaran sekali Makan Berdiri Kalau teman-teman ketemu dengan kundanetra Ada yang Teman-teman disini dia mengadakan kesini Cuek aja gitu Malku kalau di pacaran Oh dunia salah satu punya sendiri Yang lain mau kak Kalau ditopuk pundangnya baru Baru ada lepas tangannya Kalau gak pegangan terus itu punya Ini penampilan Sampai Saya menjadi seorang panggilan speaker Bagaimana saya mau lihat ke audiens Walaupun saya gak melihat Tapi saya belajar bagaimana caranya Untuk penampilan itu tetap di jangka Jadi tetap ya Sampai akhirnya saya gak dipanggil Tuhan tidur lagi Alhamdulillah Kemudian Yang berikutnya adalah Menjadi orang yang kokoh Seperti pohon Ini bapak saya Terlalu mengajarkan Karena apa Kalau pohon Ini yang berikutnya Pohonnya atau daunnya Daunnya Ya Bapak saya Ibu saya Selalu mengumpangkan diri mereka itu Sebagai daun Ya Sebagai daun Kalau bapak sama ibumu Sampai meninggal Kamu harus berdiri sendiri Ya Selama masih ada daun Masih ada yang mengayomi Ya Masih ada yang menghidupi Tapi siapa yang bertanggung jawab Apabila Daun-daun itu sudah Unggul Nah itu Bapak menurut saya Ajaran begitu Ya Nah ada saya Sebagai orang buka Oh ini diambil Itu diambil Gak harus bisa ambil sendiri Ya Kemana-mana harus Dapat sendiri Alhamdulillah Bisa saya bawa Manfaatnya sampai Seperti sekarang Dulu saya Lamaran Lamaran itu saya Melamar sendiri Jadi Didamping orang tua Tapi saya yang minta langsung ke Mertua saya Kemudian untuk bepergian Kemana-mana Alhamdulillah saya bisa Melakukan itu sendiri Jadi tidak ada Dari dulu Bapaknya manager Ya managernya istri saya saja Jadi lumayan hemat ya Pengeluaran juga hemat Nah ini yang saya rasakan Sampai saat ini Kalau pengalaman Suka duka Ya banyak banget Salah satunya adalah Ketika saya Dulu skripsi Dan Tesis Ini saya harus ketik sendiri Saya pernah mengalami Zaman dimana Laku skripsi itu Saya Ngetik pakai mesin tik Jadi belum pakai Computer seperti ini Saya pakai mesin tik Waktu itu hujan Deras Sampai saya masukin Ke perun saya itu Apa namanya Map Saya bawa rekamputan umum Sampai ke kampus Saya kasih ke dosen saya Saya udah bayangin Oh ini dosen bakal Budi saya Ya kan Karena isinya bagus Bener Dia tetap kuda saya Dan dia bilang Mas Ini kertasnya kosong Gak ada tulisan apa-apa Ternyata apa yang terjadi Pitanya habis Jadi Di 8 halaman Saya ngetik semalaman itu Gak ada apa-apanya Ya Kalau teman-teman Punya mata enak Tinggal lihat Oh pintinannya habis Saya gak tau gitu Ya kan Ketik malam-malam Terus sekarang enak Pakai word gitu kan Bisa terketik gitu Itu saya pernah mengalami Akhirnya saya ngetik lagi Ya kan Seperti itu Artinya apa Apa yang saya lakukan Hidupan saya itu Banyak aktivitas Yang mana pekerjaan itu Dua kali lebih Dua kali lebih keras Harusnya Tapi satu hal Yang membuat saya bertahan adalah Because I love myself Saya mencintai diri Saya Saya suka sama pekerjaan saya Saya suka sama pendidikan saya Karena emang Dulu tuh Jadi orang buta Di sekolah umum Di universitas itu Untuk unik ya Cuma satu orang gitu Gak banyak Jadi ya Orang masih enak Yaitu salah satu penyimangan saya Dan satu hal Para Tua saya mengajarkan saya Untuk rajin Bersenyum Ya Kenapa rajin bersenyum Karena senyum itu Membuat kita awet muda Orang yang melihatnya Jika mendapatkan Berkah Ini saya mohon izin Mau bukirin satu buah Video Buat-buat Ayah Jorru Tidak Yang teman-teman lihat, ini adalah proses reproduksi, bagaimana kita terbentuk. Sebenarnya ada jumlah sperma, mereka harus melewati jalan yang berdikulisur sampai nanti mencapai sel telur. Mereka terbentuk menghilangkan kecil yang berdikulisur sampai kecil yang berdikulisur sampai kecil yang berdikulis. Terima kasih telah menunggu dan hanya satu yang boleh mencari kecil. Kecil adalah salah satu kecil yang besar di manusia. selamat menikmati 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 pengalaman jadi selamat menikmati 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 selamat menikmati